Namai di hati Dan ini adalah ibadah yang dua Pada tahun 30 Juni kita telah melaksanakannya Dan pada tahun 30 Juni kita telah melaksanakan Dan pada saat ini kita bakudapak lagi Dalam kembali keertian perkejaran iman Yang menjadikan iman kita adalah Bapak Pendeta Aser Vistro, Master Biologi Dan sebelum kita masuk dalam perantai yang diberikan pada malam hari ini Maka akan didahului dengan ucapan bersama kata Yang akan di Kalimantan yang terkasih Ketua Intiapari Raya Kerajaan tahun 2003 Yang terkasih Ilu J. Beko Bekoi Silahkan Namai di hati Namai di hati Beri kemuliaan bagi Tuhan Yang terkasih Ilu J. Bekoi Sungguh kita merasakan Kasih Ilu J. Penyertaan Tuhan Senantiasa berlaku dalam kehidupan kita setiap hari Malam ini Mengatasnamakan Badan Bekerja Majelis Jemaat KPDB Panitia Raya Kerajaan Mengucapkan selamat datang kepada kita semua Yang terpanggil untuk beribadah bersekutu menguji nama Tuhan Spesial selamat datang kepada pelayan firman kita malam hari ini Bapak Pendeta Esau MTH Yang sekaligus juga sebagai Ketua Badan Bekerjaan Majelis Jemaat Majelis Jemaat Gemil Bukit Moria Rike Kepada BPMJ Para Pekusus Dan terlebih kepada seluruh Jemaat sekalian Kami mengucapkan selamat datang Selamat kita beribadah Menguji dan menguji Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kembali kepada Ketua Panitia Raya Kerajaan Majelis Jemaat Sekarang kita masuk dalam Badan Bekerjaan Kepada Worship Freedom dan Seder Pada Malam Adik Terima kasih 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 Tersers Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ternyata Terima kasih kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga diantara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan menangkasihkan Allah dengan sebenarnya semuanya itu telah kamu ketahui dari epakras kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam Allah, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami hanya berhenti-henti berdoa untuk kamu, kami meminta supaya kamu menerima segala ikmat dan pergertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna demikian kira-kira Tuhan ada yang mau menyanyikan dari sholatnya dari tiga bulan lalu yuk bayangkan sholatnya dari tiga bulan lalu dengan apa menyanyi sabar-sabar tumpul-tumpul muka-muka di buka di orang-orang mari yang selesai yang menyanyi ini puji putih dari khusus kapal dan anjidia 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 Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. 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 maka kita menonton. 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 Demi pertumbuhan, demi pertumbuhan, pertumbuhan terjadi di kolose ini karena ada tiga faktor yang dilakukan. Dan kalau tidak menjadi pertumbuhan, tidak menghasilkan buah, maka sebenarnya kita berada pada pertumbuhan yang berada. Kita lihat apa kata Yesus ya. Apa kata Yesus ketika tidak bertumbuh, ketika tidak menghasilkan buah, di Yohanes fasal 15 ayat 2. Rantim yang ada buah akan dipotong, di ayat 6 akan dibuang, akan menjadi krim, dikumpulkan orang, dicatapkan ke dalam api lalu dipakar. Jadi kalau tidak bertumbuh, tidak menghasilkan buah, sebenarnya ada saksi. Dipotong, dibuang, menjadi krim, dicatapkan orang, dicatapkan ke dalam api lalu dibakar. Itu kata Firman. Dan karena itu, dalam kegiatan-kegiatan gereja kita mau lihat, apa yang dilakukan di kolose ini sehingga terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Yang pertama yang dilakukan di kolose ini adalah, coba lihat ayat 3 dan ayat 9, bacaan kita tadi. Nah, ayat 3 dari kolose-kolose 1 dan ayat 9, ada doa yang tiada penting. Ya, terwajar, kami selalu menguncap sepuluh kepada Allah, Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ayat 9, ya. Sebab itu, setiap waktu kami mendengarnya, kami tiada berdoa untuk kamu. Ada doa yang tiada penting. Doa adalah kekuatan yang mendatangkan pertumbuhan. Doa adalah kekuatan yang dapat menggerakkan tangan yang menggerakkan dunia. Ini yang terjadi di kolose. Mereka sadar mereka tidak dapat melakukan tanpa kuasa Tuhan bekerja melalui doa. Dan karena itu, doa adalah penentu terjadinya pertumbuhan. Doa dilakukan karena umat sadar bahwa mereka tidak mampu untuk melakukan sesuatu tanpa kuasa Tuhan bekerja melalui doa. Sebenarnya itu yang dipesankan oleh Yesus. Sebenarnya Yesus naik ke sorga. Kisah pasal 1, yang depan, apa yang Yesus bilang? Sebelum dia naik ke sorga, tunggu dulu. Badi yang lebih di Yerusalem, tunggu roh kudus. Tunggu menangkitan di bawah. Jadi, ini telah dipesankan oleh Yesus. Supaya kuasa Tuhan bekerja. Sebab kita tidak mampu. Kita tidak sanggup kalau bukan kuasa Tuhan yang menggerakkan setiap hati. Orang yang tidak menyiapkan waktu untuk berdoa itu tanda. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tidak kuat. Firman bilang, pemas berbilang terlebih hidup ini cuma seperti apa? Seperti bunga rumput, wapati bertumbuh, wapati, 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 wapati dan layu. Bahkan, kitab Yerusalem bilang, terlebih hidup ini cuma seperti uang sebentar kelihatan lalunya. Ibu-ibu pernah lihat uang? Tidak, dia berat, dia masuk, eh, panstof ini. Tidak, dia berat, dia berat. Coba bukan kabar panstof ini di wakua. Cuma sebentar lalu berbualnya. Nabi Hosea bilang, terlebih hidup ini cuma seperti kaput di pagi hari. Akan bilang. Bahkan, Nabi Yisaya bilang. Orang pehidup ini sangat Kecil di hadapan Tuhan Cuma takdir Yesaya 45 ayat 15 ini Yesaya 45 ayat 15 bilang Sesungguhnya bangsa-bangsa Seperti-seperti air dalam timah Dan dianggap seperti-sepertir debu pada neraja Sesungguhnya pulau-pulau Tidak lebih dari aku halus beratnya Cuma lihat ayat ini Sesungguhnya bangsa-bangsa Seperti-sepertir air dalam timah Dan dianggap seperti-sepertir debu Pada neraja Sesungguhnya pulau-pulau Tidak lebih dari aku halus beratnya Kumpulan bangsa-bangsa Menuju kepada dunia ini Bangsa-bangsa Menuju ke dunia ini Dunia ini menuju ke bumi Bumi ini katanya Menurut firman Cuma seperti-sepertir air dalam timah Dianggap seperti-sepertir debu Pada neraja Betapa kecil Dunia ini Dan ilmu pengetahuan Telah teliti Ternyata Ayat ini betul Ya Ilmu pengetahuan teliti Ketika bumi ini diteliti Bumi ini disejajarkan dengan seluruh galaksi Alam semesta Bumi tidak terlihat Bumi cuma seperti titik Betul kata firman Jadi bumi ini sangat kecil Bayangkan ini dibilang Cuma seperti-sepertir debu Penduduk bumi sekarang Berapa banyak penduduk bumi? Mendekati 8 miliar Apalagi kita manusia Betul ya? Seperti-sepertir debu Seperti apa kita Mungkin kita orang lebih kecil Dari kononi Mungkin kita orang lebih kecil Dari kononi Artinya Kita tidak ada apa-apanya Di hadapan Tuhan Dan karena itu Nabi Ilmiah Seperti-sepertinya Nabi Ilmiah Tak-sepertinya 17 ayat 5 Seperti-sepertinya Titik-titiklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan keempatannya sendiri Yang hatinya menjauh dari Tuhan Apa itu titik-titik? Ada Irmiah 17 ayat 5 Titik-titiklah Orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan keempatannya sendiri Yang penting yang menjauh dari Tuhan Apa itu titik-titik? Terkukuklah Bih Luma dada Terkukuk Oh Memang Ini Keras ini Tuhan Memang Kalau di Nabi Ilmiah Di ayat yang Memang Di ayat yang bilang Ia seperti semak burus Ya Yang tumbuh di banyak ulang tara Yang tidak akan mengalami Datanya Apa Keadaan baik Yang akan tinggal di Apa Tanahmu Segipat Yang burung Di Pada kasih Yang tidak berbunuh Apa artinya Selamat diri Lanjut Lanjut di ayat ini Ayat 6 Ini sudah Selewat Ya Ayat 6 Ia seperti semak burus Apa semak burus Ia seperti semak burus Itu orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan keempatannya sendiri Yang hatinya menjauh dari Tuhan Ia seperti semak burus Di padang ulang tara Ia tidak akan mengalami Datanya keempatan baik Ia akan tinggal di tanah manus Di padang burung Di negeri padang asuk Yang tidak berbunuh Di negeri padang asuk Yang tidak berbunuh Artinya apa? Artinya cuma jasa diri Apakah itu hidup? Tentu masa diri Hampa Kosong Itu tuh semak burus Semak burus apa ya? Semak burus tumbuh Hidup semak burus Pabuang Martipipuang Apa? Orang kentipuan bilang Pesel Tahu pesel? Kosong Kosong Iya Orang datang bilang Kepah Betul? Kepah Kepes Ya kepes Ya ini Apuah Dapatnya hidup kemarin Kosong Hampa Tetapi di belakang Ayat 7 Dibergantilah orang yang mendapatkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Yang seperti Mohon yang ditanggung Kepi aliran air Yang mau merapatkan Akan-akan itu Kepi batang air Tidak layu daunnya Tidak kosong Jangan tahu Tidak Tidak berhubung Kepi usilkan gua Amin Beri kebenaran bagi Tuhan Ini luar biasa Dan karena itu Sadau Kita ini Tidak ada apa-apanya Dihadapan Tuhan Kita harus Sulusur Melibatkan Pasal Tuhan Melalui doa Doa Adalah kekuatan Yang dapat mengubahkan Setiap orang Doa Adalah kebutuhan Yang mendesak Dalam hidup ini Dan karena itu Mari kita jadikan doa Sebagai kekuatan Yang mendapatkan Ketumbuhan Sebagai lain Tuhan Kita doakan Akan kita celah Sebagai orang tua Kita doakan Anak-anak kita Amin Adakah orang tua Dibuakan Anak-anak Tindakan tangan Buat anak-anak kita Kita belajar Ada seorang ibu Yang tiada Henti berdoa Namanya Ibu Monika Ibu Monika Dia doakan Suaminya Hidup di dunia gelap Anak-anaknya Juga hidup Di dunia gelap Tapi dia Tiada henti Untuk berdoa Dia berdoa Dan berdoa Di sore hari Dia meluntut Berdoa Menyebut nama Anak Suaminya Di dalam doa Anaknya Sempat melihat Ibunya Sore hari Berlutut berdoa Dan menyebutkan Nama Suamin Anak-anaknya Dalam doa Dan salah satu Anaknya Namanya Agustinus Satu ketika Ibu Monika Namanya Ibu Monika Meninggal Belum terjadi Perubahan Apa-apa Dalam kehidupan Suami Dan anak-anaknya Tetapi ketika Ibu Monika Meninggal Agustinus Anaknya Dia ingat Dia pernah melihat Di sore hari Ibunya Berlutut Berkelut Berdoa Dan menyebut Namanya Di dalam doa Sehingga Agustinus Dia berubah Dia bertobat Dia menjadi Seperti yang didoakan Oleh ibunya Dia menjadi Hamba Tuhan Agustinus Bertobat Menjadi Hamba Tuhan Seperti yang Didoakan oleh ibunya Sekalipun Ibunya Telah mati Doa Dari si pendoa Tidak akan Pernah mati Sekalipun Pendoanya Sudah mati Amin Doanya Tidak pernah Mati Sehingga Doanya Mengubahkan Anaknya Agustinus Dia menjadi Hamba Tuhan Dia menjadi Bapak gereja Itulah Agustinus Menjadi Bapak gereja Sehingga Dia mengarah Lalu Didoakan Namaku Di waktuku Masih Kecil Kecil Gembira Dan senang Tidak ada Dukaku Denang Tak kunjung Mengerang Di sore Hari Dengan sepi Ibu 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 Berteru Sujud Berdoa Ku Dengar Namaku Disebut Dido' 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 Ibu Ku Namaku Disebut Dido' Ibu Ku Dengar Ada Namaku Disebut Adakah Orang Tua Menyiapkan Waktu Berdoa Dan Menyebutkan Nama Anak-anak Di dalam Doa Sekalipun Kita berada Di Tidak Kita Tidak Dapat Mencangka Melindungi Anak-anak Kita Karena Kita Ada Di Dunia Bejar Kita Ada Di Dunia Sipu Kita Tidak Dapat Mencangka Melindungi Anak-anak Kita Melalui Doa Yang Tidak Kalau Kita Tidak Melakukan Berkini Cinta Maka Iblis Yang Akan Ambil Iblis Yang Akan Memperlukan Di Anak-anak Kita Mau Jadi Apa Anak-anak Kita Jadikan Doa Sebagai Kekuatan Yang Dapat Mengupakan Setiap Orang Mengupakan Anak-anak Kita Mengupakan Umat Tuhan Kita Dan Itu Yang Telah Dicontohkan Oleh Yesus Yesus Bila Markus 1 R35 Pagi Pagi Benar Waktu Hari Masih Belah Ia bangun Ia pergi Keluar Pergi Tempat Yang Sungi Dan Berdoa Di Sana Ini Yesus Betul Markus 1 R35 Pagi Pagi Menar Waktu Hari Masih Belah Ia bangun Ia pergi Keluar Pergi Tempat Yang Sungi Berdoa Di Sana Ia adalah Allah Mengawali Segala Aktivitas Di Dalam Doa Apalagi Korang Amin Dia Telah Memberikan Contoh Telah Dan Bagi Kita Tak Mampu Kita Tak Kuat Kalau Bukan Tuhan Yang Bekerja Melalui Doa Kita Dan Karena Itu Ini Menjadi Motifas Bagi Kita Supaya Mengawali Segala Aktivitas Kita Mengawali Melalui Doa Yesus Pagi Pagi Masih Gelap Bangun Dia Pergi Tempat Dia Pergi Keluar Berdoa Di Sana Kita Pernah Melayangi Salah Satu Jemaat Di Kampung Itu Banyak Sekali Muria Kalau Lagi Musim Muria Lagi Musim Muria Ada Om Tiap Hari Dia Bawa Gulia Di Pastori Kalau Lagi Musim Gulia Tiap Hari At Gulia Di Pastori Bapak Bapak Kita Menasar Kita Cari Tau Bagaimana Bapak Itu Banyak Gulia Kita Cekot Itu Bapak Ternyata Orang Gulia Dia Ambil Dia Banyak Pastori Ter Ternyata 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 Firman Itu Kita Bilang Kampung Di Lelan Pagi Pagi Benar Waktu Hari masih gelap, orang bangun pergi keluar pergi tempat yang sunyi di bawah penurya tempat yang sunyi masih gelap dan berdoa 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 awali segala sesuatu buka hati kita setiap kuasa bukan pengerja dan ketika tidak berdoa Yesus bilang di Markus 11 ayat 24 Markus 11 ayat 24 aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikan kepadamu wah luar biasa kata-kata Yesus ini ini Yesus yang bilang apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikan kepadamu kita tidak akan pernah mengalami apa-apa dari doa yang kita sampaikan kalau apa yang kita doakan ini kita tidak percaya kita ragu jangan pernah berdoa kalau kita ragu percayaan tidak berdoa dengan iman soal menjawab itu waktu Tuhan Tuhan tidak pernah terlambat tapi juga tidak pernah terbesar-besar jawaban Tuhan selalu indah dan tepat oleh bapaknya amin beri keberan di Tuhan jadi menjual ke Tuhan menjual dengan iman apa saja yang kamu minta dan kamu akan percaya kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikan kepadamu ada kisah di salah satu daerah jadi itu baru panjang masyarakat daerah itu sangat menerintah karena hujan terhadap uru dan akhirnya disepakati akan diadakan doa usaha undang seluruh jabat bahkan masyarakat untuk datang doa bersama di rumah gereja dan tiba waktu yang telah ditetapkan semua datang di rumah gereja orang semua berdua datang untuk bersepakat berdoa minta hujan pendeta mengamati orang yang datang pertama sampai terakhir yang amati ketika semua sudah datang rumah gereja penuh susah dan ketika doa sepakat minta hujan akan dimulai pendeta katakan begini saya bangga semua datang bersepakat memberdoa untuk minta hujan dari orang pertama seorang terakhir datang saya bangga semua sudah datang tetapi saya mengatakan ibadah sepakat doa minta hujan saat ini saya batalkan silahkan pulang suasana jadi ribut wah kami sudah datang kenapa pendeta suruh pulang kenapa dibatalkan di pada doa sepakat minta hujan pendeta katakan kamu tahu kenapa saya batalkan karena saya mengamati orang yang pertama datang sebagai orang terakhir semua datang bersepakat berdoa minta hujan tapi saya amati semua yang datang tidak ada satu pun yang datang dengan membawa bayi berdoa sesuatu yang menerima apa yang kita doakan kita tidak akan menerima apa-apa dari hasil juga demikian amin dan karena itu Yesus katakan apa saja yang kamu minta dan berdoakan percaya bahwa kamu telah menerimanya maka itu akan diberikan kepada kamu kalau kamu berdoa jangan menafsar ragu nanti itu hanya aku amin ini itu perlindungan firman minggu ini jangan khawatir itu Tuhan 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 lebih mampu untuk menjaga daripada kita amin dan jadikan doa sebagai kekuatan yang datangkan pertumbuhan itu yang terjadi di Jaman Polosi ada doa yang tiada senti yang dilakukan itu yang pertama yang kedua apa yang dilakukan sehingga umat Tuhan Tuhan bertumbuh yang kedua ada Injil yang telah diberitakan disana coba lihat ayat 5 dan ayat 6 dari bacaan kita tadi ya ayat 5 dan ayat 6 dari Tuhan ini ada Injil yang telah diberitakan disana coba lihat semua itu kalau kamu dengar dari firman kebenaran itu Injil yang telah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia demikian juga di antara kamu setiap waktu kamu mendengarnya artinya apa artinya Injil yang diberitakan di kolos itu bertumbuh berkembang mereka bukan cuma mendengar Injil Injil bukan sesuatu yang abstrak Injil bukan sebatas kata-kata Injil bukan sebatas kalimat-kalimat tapi Injil menjadi lifestyle Injil menjadi gaya hidup Injil diberlakukan dalam hidup hari-hari Injil diberangkan Injil didemonstrasikan bukan cuma kata tapi tidak kata Injil diberlakukan apa artinya orang dengar Injil kalau ini tidak jadi orang kutipuan lakukan kutiwaya itu orang perempuan penila 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 ini kalau cuma dengar itu apa percuma baru cuma dengar Injil kita tidak akan memahami apa-apa Injil bukan sekedar kita dengar Injil bukan sesuatu yang abstrak tapi Injil harus jadi nyata Injil harus jadi gaya hidup kita dan itu sebenarnya yang dilakukan di kroses Injil itu berkembang artinya Injil mengubahkan cara itu kuat Injil itu merubah paradigma berpikir Injil itu sungguh-sungguh memberi dampak karena Injil cuma didengar tapi Injil itu dilakukan dan itu dilakukan di jaman mula-mula malam wakoba di jaman mula-mula kisah pasal 2 ayat 21 sampai 47 hampir terlalu yakin itu Injil yang diorang bukan cuma dengar sebab percuma terlalu dengar tapi tidak dengar itu di kitab apalagi apalagi yang cuma mendengar Injil tapi tidak melakukan menipu diri itu mesti jadi pelaku firman nah coba lihat ini kejaman mulai kisah para rasul pasal 2 mulai ayat 41 coba lihat ya setelah mereka mendengar perkataan perkataan itu ya mana itu orang yang menerima perkataan itu mempengar perkataan apa perkataan Injil lanjut perkataan yang jumpa mereka bertambah 3 kali baru mereka bertekun dalam pengajaran kasus-kasus dan dalam persekutuan orang yang tidak ingin mereka bertekun dalam firman bertekun dalam persekutuan itu yang dilakukan bertekun dalam persekutuan bukan cuma tiba-tiba muncul muncul hilang muncul hilang itu apa kurah-kurah ninja muncul kurah-kurah di pita pala keluar masuk keluar masuk kurah-kurah itu jadi tidak muncul hilang hilang kurah-kurah ninja jadi ini berang berterkun mana itu bertekun dalam berterkun dalam persekutuan dan mereka berkumpul untuk pembacaan berdoa maka ketakutanlah mereka semua sedang pas rasul itu mengadakan banyak mujizat dan lanjut ayat 44 yang 44 dari kisah bahasa buku dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu itu injil yang di dobe tetap bersatu orang apa ini dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama jadi tetap bersatu itu itu perbunjukan dari injil yang tidak terpecah belah dan tidak memarah itu pemberlakuan injil dan semua orang yang telah yang 25 dan selalu dari mereka yang menjual harta gini yang membagi wakikanya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing jadi orientasi hidup bukan berpikir untuk diri sendiri tapi berpikir untuk kepentingan bersama itu injil yang diperhatikan dan yang orientasi hidup setuju ubahkan yang yang dapat pikir diri sendiri tapi berpikir kepentingan bersama itu sebenarnya keterangan yang dibakukan dari Yesus nanti baca di pasal 2 dia menunggungkan diri tidak menganggap keseterangan yang harus dipertahankan melainkan menampil wujud seorang hamba dia berpikir bukan untuk diri sendiri tapi berpikir untuk dunia untuk orang lain lanjut ayat 46 dengan percukun dan dengan sehari mereka mereka memecahkan roti di rumah mas mas secara bergini dan makan bersama sama dengan gembira dan dengan tulus hati mereka memecahkan roti di rumah mas secara bergini memecahkan roti bukan bikin perjamuan ya makudah 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 makanan makanan pokok di israel adalah roti kalau roti di israel besar-besar kamu pendeta suat suruh berapa kali tidur pendeta kalau gimana abil pos dia suka pekali itu roti di israel sebesar gak mungkinlah satu orang makan sendiri kecuali dia makan di tapan dia makan di rumah ada kalah yang berapa aku mau makan aku mau bukus mempercayakan kalau secara bergilir sama yang terakhir pada kolom itu bapak pindah bapak pindah rumah secara bergilir bapak pindah rumah kalau jaga dapatan biasa berkat matang dengan gembira dengan terus dengan gembira tidak terpaksa dengan terus dengan gembira karena dia hadir secara bergilir itu karena dia bikin pek tua-tua yang dia tinggalkan itu ibadah pada kolom tidak tidak tampah secara bergilir dan ibadah kolom rumah makhluk paling murah di dunia di rumah makhluk paling murah di dunia cari dimana berapa dia ada ke ibu untungan kubi pakai abu-abu blus abu-abu rok abu-abu sepatu abu-abu tas abu-abu bandew abu-abu masker abu-abu sampai persepahan kamu yang bilang ibadah ibadah kolom rumah makan pagi murah ibunya berapa persembatan lah berapa 10.000 10.000 bersebanyak 10.000 kok dapat konsumsi makan dua kali tambah cari dimana rumah makan dua kali tambah 10.000 yang ada-ada cuma ibadah kolom bersyukur untuk memakan ditambah lima kali Tuhan belum makan apakah lihat pernah belum tempat pakai ini yang salung tangan kita pernah tuh lihat ibu Tuhan dia pakai salung tangan semua makan tak kira-kira dia mau isikan cari dia isikan sate lima cucu masuk bantukan dari ini yang memakan ibadah kolom memakan paling kurang ikunya ibadah ibadah ada babi buta buta itu anak oh Tuhan dia soalnya terpulih babi buta sebab belum dipiring oh Tuhan kita yang pendeta terima kasih ya selamat menikmati jika akan jangan jangan malah seperti malam, tanamu-mumu angkatnya di meja oh tak rasa dia lelah, kamu lelah tanamu sang kematan rasa iya iya, kalau gak sekarang berdiri makan dengan gembira dengan turun seperti ini itu yang pengen akan memukai dari pada sebuah ini kita lihat ini camaat, orang-orang bersatu bertukung dalam persekuat orang hidung, benda-benda, risalin, penuri, saling, mempangku sehingga demi cara hidup, ayat 47 dan mereka disukai oleh semua orang sehingga kegabaran ini demi cara hidup, hari-hari disukai oleh semua orang sehingga terjadi kotobatan dan tiap-tiap hari Tuhan menampak cuma mereka dengan orang yang diselamatkan tiap-tiap hari, bukan tiap minggu bukan tiap bulan, bukan tiap tahun tapi tiap hari terjadi kotobatan Tuhan tambah dengan jumlah orang yang diselamatkan dari cara hidup jemaat mula-mula Tuhan tambahkan jumlah mereka dan terjadi kotobat-kotobat baru karena cara hidup yang memperlakukan injil amin, injil bukan sekedar kata-kata injil bukan sesuatu yang abstrak tapi injil jadi kayak hidup jika mulai dari rumah anak-anak bagaikan orang tua siriman bilang koror matilah ayamu dan ibumu supaya langsung mempunyai tanah yang diberikan oleh Tuhan alam untuk padamu dimana itu? tapi anak-anak pasti turun-tulun anak-anak koror matilah ayamu dan ibumu supaya langsung mempunyai tanah yang diberikan oleh Tuhan alam untuk padamu haa? keluaran? pasal? 20 ayah? ayah? 12? haa? sepatutnya 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 waktu Tuhan Yesus namanya Lasharus masuk ke atas dia melihat Tuhan Yesus consumper api api dia menunggu Lasharus Lasharus karena sungguh masalah dia kurang putar bercerita lalu Yesus berkata kepada Lasharus ayo Lasharus turunlah darah-atah semua itu tempat masaknya Yesus makan Nani masaknya Ustaz suara kesalahan yang menghormati orang tua itu firman yang dilakukan bagaimana anak-anak dalam rumah menghormati orang tua jadi anak-anak mahkota anak-anak mahkota itu menggerikan amsal 17 ayat 6 makkota orang-orang tua ialah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah niliku yang mereka coba tampilkan amsal 17 ayat 6 makkota orang-orang tua ialah anak cucu jadi anak-anak jadi anak-anak mahkota mahkota apa mahkota mahkota dari bahasa ibrani atara artinya apa atara artinya kehormatan kebangkangan kemuliaan itu makkota jadi anak-anak anak-anak yang datangkan kebanggaan anak-anak yang datangkan kemuliaan anak-anak yang datangkan kehormatan amin mungkin bagi optimal babi tanah sampai anak-anak jadi anak-anak mahkota anak-anak yang datang kembulian bagi orang tua bagi 4 bagi kerja dan terputar berbatộ ini yang kita hasilkan dan karena itu untuk anak-anak bakal jadi anak-anak makota tapi juga bukan cuma anak-anak tapi kehormatan anak-anak ialah mereka orang tua juga jadi kehormatan jadi panitam, jadi terhadap bagi anak-anak, dahulu nanti balik jadi anak-anak jadi anak makota tapi juga orang tua jadi panitam, jadi terhadap sehingga dari dalam rumah kita menghasilkan generasi-generasi yang membuahkan dunia amin berikutnya bagi tuan dan karena itu untuk jadi anak-anak makota anak-anak dalam rumah banyak orang tua anak-anak mulai dalam rumah terus anak-anak orang tua mau suruh kali sebab orang kali-tubi anak-anak dalam rumah jangan anggap aman dalam rumah, dalam kamar kali-tubi anak-anak dalam rumah melakukan aktivitas di luar rumah betul ya? untuk anak-anak sekarang dalam kamar yang anggap seaman se nyaman saya juga bilang sementara berbentayangan di dunia maya soalnya itu tunjuknya sekarang ya pernah mau ucapkan untuk anak-anak tadi sudah di kamar atau ternyata suruh tulus sudah seaman mas sekarang bukan itu ada langkah mama tapi aktivitas mungkin sudah bermain dengan anak-anak di luar negeri kok ada kamar teman-anak itu bilang kamar kamu bisa ada main game dengan anak-anak di luar negeri apa yang namanya itu ya mobile agent iya PUBG mamat iya binateng-binateng apa tidak tahu masanya gitu ya dulu kalau bicara itu cuma apa minta kalian kanan-kanan bingat 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 ini anak-anak jadi anak-anak makota dan karena itu dalam percayaan dengan ikan uang turun pendidikan jadi kayak ini jadi anak-anak jadi anak makota belajar belajar ini itu belajar tidak ada jalan lain selain bisa ajak sekolah-sekolah belajar iya jangan lebih sekolah enci tanya maikko cip mutanya siapa ada tanda tangan menaskah proklamasi enci bukan kita iya eh cip lagi maikko cip mutanya siapa ada tanda tangan menaskah proklamasi cip subuh mati cip bukan eh eh ketiga kali cip tam cip main cip mutanya sekali lagi maikko siapa ada tanda tangan menaskah proklamasi dia menci kita bahas semua biar enci mau pukul lagi enci suku mati kita tanda tangan loh enci sumar enci pukul pa michael michael pulang menangis tapi bapak tanya ayo kita mana menangis tembak enci datanya kita sampai tiga kali enci datanya siapa ada tanda tangan menaskah proklamasi sampai tiga kali kita ya pak kita sampai bahas sumpah dia menci suku mati bukan kita tetap enci pukul bagi kita di depak makanya kalau kalau sekolah belajar baik-baik belajar baik-baik kok yang sama rangkin patah tanda tangan jadi anak-anak jadi anak-anak mahkota anak-anak kebanggaan itulah itulah firman yang diberlakukan dalam kehidupan nyata kita berkerja baik-baik nah kita melakukan tugas dengan penutang jauh itu tuh firman yang kita ada berlakukan sehingga tempat cara hidup itu berita itu tuh firman bilang kamu ada surat krisis yang tertulis yang dapat dilihat dapat dipacah dapat terhadapi oleh banyak orang kami di dalam rumah di dalam tempat kerja dimanapun kita jadi berita sehingga berbicara hidup firman apa disukai oleh semua orang sehingga ada orang yang berkombak dari cara hidup kita saya pernah melayani di wilayah mana di muka itu ada nama kampung ternate kampung ternate itu orang yang tidak seiman tetapi ada satu ibu yang ketua wanita islam sesuladis utara yang luar biasa adalah dia terima yesus ketua ketua wanita muslim sungguh dia terima yesus dia bercakapan ibu saya tanya kenapa ibu meninggalkan keyakinan ibu dan bertahun terima yesus dia bilang kita terima yesus bukan karena kita dengar korpah tapi dia terima yesus dia lihat cara hidup ibu ibu perempuan perempuan di sekitar dia perempuan perempuan kristen di sekitar dia sekarang banyak banyak berbahan dia tetap kuat dia tetap bersungguh tetap memuji Tuhan cara hidup perempuan perempuan itu membawanya tarik bagi dia sehingga dia terima yesus beri kembali bagi Tuhan jangan hidup tapi cara hidup hari-hari itu jadi berita tapi cara hidup hari-hari itu jadi injil umat Tuhan di jamaat ulang-ulang melakukan hidup sehingga terjadi pertumbuhan karena injil diberlakukan dalam kehidupan nyaman injil yang diberlakukan itu yang Yesus ada bilang di Markus 16-15 bergira ke seluruh dunia beritakan injil kepada segala makhluk beritakan injil kepada segala makhluk bukan cuma manusia beritakan injil kepada manusia tidak tapi beritakan injil kepada segala makhluk dimaksud semua makhluk mati makhluk hidup beritakan injil itu berarti injil bukan cuma kata-kata dilakui di Torah bagaimana beritakan injil kepada lingkungan yang ada Torah ini ada di Taman Ado ini sama-sama nyatuh Ibu Suwan di BKSUA bagaimana telah monopalk program-program pemerintah peduli lingkungan peduli dengan kebersihan so itu tindakan injil jabat jangan buang sampah sebarang ya terang jatuh kebersihan so itu tindakan injil injil bukan sesuatu yang jauh bukan di seberang sana bukan di seberang datang tapi injil itu ada dengan kita yang berantan hari-hari jangan bikin hari-hari peduli dengan lingkungan tidak buang sampah menjaga kebersihan so itu tindakan itu secara hidup itu merupakan injil ya kita pernah melayani salah satu jamaat kita begini di awal pendeta cepat cepat datang saya ingin tahu ya cepat datang tadi terus datang terus di foto tadi ternyata aduh patung dia sampai disitu di jamaat agak jauh di rumah bukan pastori bukan di rumah di rumah di rumah berus hari di di muka rumah di ruang tamu pendeta minum di tanah orang boleh atur di Tuhan dibawa meja di lawa lawa di atas laporan apa-apa tahu Oh Tuhan Bagaimana ini Bapak Ibu kejakan tidur ini Keren kaki cari-cari kemari yang suka kantor di sana nama-nama Eh Tuhan 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 Tuh Tuhan Tuhan Tuh K Vis avantat Tuhan 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 H clients , Amin K KK Yang Ibu H Ibu H Ada Ada epahras disana Cuma lihat ayat 7 Ada epahras Kauan pelayan yang kami kasihi Yang bagi kami Dia adalah pelayan Kristus Yang setia Ini pelayan Kristus yang setia Ada epahras Ayat 7 nanti ditampilkan Ada epahras yang melayani Ada kelelahan berkorban Pelayan Kristus yang setia Yang melayani Di kolosif Sehingga terjadi pertumbuhan Dimana ada kelelahan berkorban Di sempada pertumbuhan Amin Dimana ada kelelahan berkorban Disini mencari keberhasilan Dan itu sebenarnya Yang telah dilakukan oleh Para pendahulung kerajaan kita Bagaimana mereka datang Di Tanah Minasa Ada Ridel di Tundang Ada Suas di Lamoan Ada Wilken di Tomohon Ada Hermann di Amuran Ada Ufas di Tumulungguai Ada Apa Apa Wilken kapal Dan lain-lain Dan lain-lain Rela berkorban Datang di Tanah kita disini Bahkan Rela mati di Tanah kita disini Demi memberitakan Injil Dari pengorbanan itulah Maka terjadi Pertumbuhan Sehingga gereja kita Gemini sudah ada 1062 jamaat Ini pertumbuhan yang luar biasa Tapi bukan cuma bertumbuh secara kuantitas Yang paling penting adalah kita bertumbuh secara kuantitas Kuantitas penting tapi lebih penting adalah Kualitas Apa artinya kita besar Apa artinya kita banyak Tapi Ini boleh tak salah Merajuk Iman masih seperti baik Tak salah sadiki Bailah Tak salah sadiki Meninggalkan persekutuan Ini kan raku Sekali Kita mesti bertumbuh Di dalam iman Bertumbuh dalam kasih Bertumbuh dalam pengharapan Sehingga Apapun persoalan yang terjadi Kita tetap kuat Kita punya iman yang berkualitas Kualitas iman dibuktikan Ketika kita tetap tegak berdiri Sekalipun melewati berbagai tantangan Padai dan gelombang Sekalipun Kita tetap tegak berdiri Kita mesti bertumbuh secara Kualitas Dan terjadi pertumbuhan Karena ada kira-kira berkorban Dan saya percaya Itulah yang dilakukan di jamaah Gemim Yudia Pajua ini Amin Karena rela berkorban Ini banyak jati ini Ada panitia Ada pelayang-pelayang Dan juga ambil terjemah Rela berkorban Dan kira-kira ini akan kita terus Tumbuh kembangkan Kerelaan-kerelaan berkorban Berpola dari pengorbanan Para pendahulu-pendahulu Gereja kita Dan lebih lagi Kerelaan berkorban Yang telah dipeladarkan oleh Yesus Dan rela berkorban Makanya ada lagu tadi Karya terbesar Dalam hidupku Pengorbanan Kau selamatkanku Pengorbanan Yang sangat maha Yang telah dilakukan oleh Yesus Itulah pengorbanan Yang sesungguhnya Dan kita diajar Ketakatan melakukan Firman Tuhan Ada kerelaan berkorban Gak mau bikin Yang sangat ingin Tapi bertujuan Untuk kepentingan Antara lain Kita buktikan Dalam kerelaan berkorban Sabah-sabah Tumpah Bapak Tawar Kau ibadah korong Waktu ibu di rumah Gila dia mau kasih Bapak Bungkus Biar tak sisa Di persediaan Gila dia mau kasih Dia bilangnya Makanya banyak-banyak Semen Kau tersisa Kita mau kumpul Kau esokan Masin panas Kau jual di pasar Bapak Bungkus Karena tu setahu Rumah pun cudu Sadikit Tidak pergi Pas sisa Tentu Tuhan Banyak sekali Suntabu dengin Kok itu ibu bilang Kau dia tambah Bungkus Dia tak Tunggu Biasa tak ada Bungkus Tenggaknya Tunggu Sama lagi Lain Tenggak Bungkus Tunggu Tenggak Tenggak Setahu Kau bingkit Menteri Pak kita Tunggu 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 Ibu Ibu Tunggu Sama Kau Ibu Semanas Besok Kau Cuan Di pasar Bungkus Rasanya Tunggu Tunggu Cuan Di pasar Sumpah Dede Aku Tunggu Ibu Makan Satu Malam Kutus Saya Mencet Dengan Satu Malam Bungkus Rasa Sang Tunggu 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 Mati Coba Tunggu Satu Perintus Nampai Sebenuh Dilembar Satu Perintus Nampai Sebenuh Dilembar Pencuri Orang kikir Penfitnah Apa lagi Penipu Ada pemahut Disitu Orang kikir Pencuri Orang kikir Pemahut Penfitnah Dan penipu Apa dikenang Tidak akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Alam Sudah Sudah Berlain Raya Tidak Bicara Orang Konjudu Ternyata Firman Dilembar Orang kikir Disini ada Apa Bolotuk Bolotuk Batuk Tubur Ternyata Orang kikir Tidak Angkat Darah Bagian Dalam Perintah Nampai Masuk Berasa Dilembar Konjudu Meningat Masuk Masuk Saya yakin Ternyata Masuk Amin Masuk Surga Terus Sambung Nanti Bakul Dampai Di Surga Dari Yudhya Masuk Semua Itu Pemberitaan Di sana Di mana Bukus Masuk 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 Kelar Masuk Masuk Penan Di Bapak Masuk 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 Menas Masuk Menas Tak Semua Masuk 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 aku berkata kepadamu sesungguhnya barang saya kalau percaya ia mempunyai hidup yang berkala ini luar biasa Yesus dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sesungguhnya apa? sesungguhnya artinya, so betul-betul so pasti, bukan muka-muka bukan mudah-mudahan bukan insya Allah, bukan tapi so pasti barang saya percaya ia mempunyai hidup yang berkata dan karena itu orang yang sudah diselamatkan, buktikan bagaiman dalam buktikan dalam tindakan ada kelelaan dan korban iya dan terlalu lihat itu sepantar ada di jamaat lainnya mau kasih persembahan angka, selia apa Tuhan apa Tuhan, sabar apa angka itu cuma dua ribu pasti paling kurang, biru itu tidak ada perjalanan yang kurang angka, perlihatan ke Tuhan jadi semua pergulangan itu pasang jadi ini, satu orang betulnya tidak berbikir kita mau beri dengan sungai cinta kita harus berani, berkorban dimana ke penorbanan di situ ada kemajuan dimana ke penorbanan di sebuah sebuah Tuhan yang terjaga tidak belajar dari seorang perempuan ibu janda yang berlalu berkorban sekalipun ketenang kekurangan perempuan janda bisa dipakinkan satu raja-raja 17 bayangkan sonyanda ada dia berani kasih pada Nabi Iliya dia bilang kurang sedikit tepung dalam tempayang sedikit minyak dalam penunggulih Nabi Iliya bilang lakukan saja dia ambil tu tepung dalam tempayang ambil tu minyak dalam penunggulih jadi kerotikun dia kasih sonyanda ada dia berani berkorban dan kekurangannya sehingga mujizat berkat terjadi sampai musim hujan datang tepung dalam tempayang minyak dalam penunggulih dan habis dia makan sampai pindah ke dalam pusat nilai maka pusat sekretasi mujizat berkat terjadi karena di tengah kekurangan berani berkorban sehingga terjadi pertumbuhan dimana ada keren berkorban disitu ada keren ada pertumbuhan dan karena itu firman malamnya telah diberitakan dan kebenaran firman dan sepeda diberitakan tapi itu akan kita buktikan dalam hidup ini mari kaburin sikap doa mawati sehingga kami akan menemani pertumbuhan demi pertumbuhan mulai dari pribadi kami mulai dari keluarga kami dan juga dari persekutuan di kolom di kategoria dan di ucap maaf sehingga kami akan menihak kuasa pengatnya pada hidup ini terima kasih terima kasih bahwa putur firman yang telah diberitakan dalam hidup ini dan kebenaran firman yang diberitakan bukan sekedar yang diberitakan tapi ini terima kasih di luar biasa di kami dan terbuktikan di hidup kami dalam nama Yesus dan dari itu Tuhan Tuhan berkati Allah waktu yang kita ada keempatkan jamaah kebunin Yudhya mulai dari ketua badan berbicara berbicara soal Tuhan taruh kuasa dalam tugas yang menjawab sebagai Allah Tuhan tapi juga berbicara kemahakan yang di sini dengan berkati juga diakini penatua dari kolom 1 sampai kolom 10 bersama juga dengan komisi kategorial Bapak Ibu Pemudaran Maja kelompok pelayanan manusia semua diberkati KPPC penasihat pada pekerjaan majulis UPK Pemudaran komisi-komisi kerja dan panitialan hari raya kerja semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus dan seluruh anggota jamaah Bapak Ibu manusia Bapak Ibu Pemudaran Maja manusia semua diberkati dalam nama Yesus dan malam ini sepundang semua anak-anak sekolah ini mengajak dan mari ke depan malam ini kita membutuhkan anak-anak kita supaya betul-betul anak-anak kita jadi anak-anak anak-anak yang membangkahkan memuliakan dan mendatangkan keharmanan bagi orang tua bagi keluarga bagi jajah-jajah ini dan terutama baginya mari semua anak-anak sekolah ini berumur dan berumur dari ke depan kami dalam nama Yesus kita semua yang diharapkan kami melalui pas kami terus ini anak-anak yang terbaik ini anak-anak Tuhan Tuhan yang berkasih Tuhan tidak pernah kasih sal kasih ini anak-anak yang terbaik ini anak-anak yang terbaik Ini anak-anak pangkak, ini anak-anak pangkak. Dan kanan itu surat yang kita tulang ngomongin. Apa kabunan anak-anak ini anak-anak yang membawa kakak? Anak-anak yang datang dan suka cinta untuk orangmu? Mari umumkan apa yang kamu lakukan. Apakah kamu telah menyenangkan kakak orangmu? Apakah kamu telah membawa kakak orangmu? Apakah kamu menyakiti kakak orang tua? Tengahkan ada mana yang semua orang tua? Ada mana yang terkata suara? Pernyataan orang tua, ini kan anak-anak pangkak? Ini kan anak-anak pangkak? Mari umumkan apa yang kita lakukan. Apakah kamu telah membawa kakak orang tua satu hati? Apakah ada orang tua yang menelitir sedang air ke mata? Ada orang tua yang menelitir sedang air ke mata? Ada orang tua yang menelitir sedangkan kakak terkasal jadikan anak? Mari umumkan apa yang kamu lakukan. Buka hari untuk kamu lakukan. Dalam anak-anak pangkak. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan di dalam anak-anak pangkak? Aku luang belajar ke mata. Aku mengalami... Tahan tak peduli. Dalam anak-anak pangkak. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton